Aiman kita, kalau kita membicarakan Aceh ke depan, ya maunya kita lebih maju, lebih berkembang di segi apa saja, ekonomi, infrastruktur, dan lain sebagainya. Masalah BIMSEC ini kenapa harus di Aceh Tenggara? Kita membagikan semua rata. Mungkin tahun ini di Aceh Tenggara, lain tempat mungkin di Aceh PD, lainnya di Aceh Timur, lain sebagainya. Kita harus merata semua Aceh. Dari khusus-khusus di Aceh Tenggara ini, pandangan Bapak untuk Aceh Tenggara ini di depan ini seperti apa ini? Ya, makin kita lihat seperti kita bilang tadi, Aceh Tenggara membutuhkan kemajuan di segi apa saja, sebagainya ekonomi dan juga yang perlu kita berbawahi adalah kita ingin menjual Aceh Tenggara ke rata dunia dengan keadaan alam yang serba bagi, yang serba bagi, yang tidak ada di depan lain. Ini yang perlu kita, apa, kita wanti-wanti dan insyaAllah saya yakin. Dan kita bersama, wartawan semua Cunggara buat ekosur banyak-banyak mungkin di merata dengan negara. Supaya pelatang orang-orang datang ke Aceh Tenggara, jumlah kejahat Aceh Tenggara. Bagaimana sambutan warga Aceh Tenggara keadaan Bapak? Ya, Alhamdulillah. Ya, menyenangkan, lumayan. Bagaimana kesiapan Bapak menjajikan secara menurut 2024? Ya, Alhamdulillah kalau ada rupanya, kita tetap menurutkan. Dan insyaAllah kita yakin, pastikanlah. Amin. Oke, baik, kali ini kita tanya-tanya langsung sama anggota DPRK Kabupaten Gailuas, Dapar Amawa. Ya, Ma, disini kami mau bertanya, Ma, bagaimana tanggapan Amawa selaku anggota DPRK Gailuas tentang diadakan BIMTEK tentunya di Aceh Tenggara, Ma? Ya, Alhamdulillah. Kita sangat antusias menanggapi dengan adanya BIMTEK di Gailuas. Kita sangat berterima kasih kepada, terutamanya kepada penelitia yang telah menyelenggarakan acara BIMTEK ini. Kita sangat bangga tentunya dari kalangan Partai Aceh, dengan adanya BIMTEK mungkin bertambah ilmu. Khususnya kami di DPR, DPRK ataupun DPRK se-Aceh, cukup meriah dan semangat. Dan apa harapan Jepar Amawa selaku anggota DPRK Kabupaten Gailuas untuk anggota-anggota PA atau anggota-anggota DPRK yang sudah ada sekarang ini, Ma? Kami dari jajaran PA-KPA, khususnya Gailuas, umumnya Aceh, sangat antusias untuk menghadapi pemilu. Karena di tahun 2024, tingkat Bupati, Wali Kota, dan Gubernur kami bersiap untuk bertarung di 2024. Pak, ini kan tergiatnya, kenapa harus di Aceh Tenggara saat ini dan diberikan amanah itu kepada Bapak BIMTEK ini? Oke, Alhamdulillah. Terima kasih kita sampaikan kepada pimpinan yang telah mempercayai DPW Partai Aceh Kabupaten Gailuas untuk menjadi tuan rumah dalam BIMTEK pertama di 2022 ini. Berapa hari bencana ini? Tiga hari BIMTEK yang ada di Aceh Tenggara. Kebetulan kita mengambil momen BIMTEK ini kita pusatkan di Alash Hill ini. Kenapa kita ambil Alash Hill? Karena hari ini Alash Hill ini menjadi tren bagi destinasi wisata di Kabupaten Aceh Tenggara. Kita lihat sendiri bahwa alamnya ini sangat luar biasa dan sangat menjanjikan untuk wisata-wisata yang lain. Juga kita harapkan kepada dinas pariwisata ini akan merawat dan membinanya sedemikian rupa alam yang sudah diciptakan oleh Allah SWT ini. Terima kasih sekali kepada masyarakat Aceh Tenggara yang sudah menyatakan sikap untuk mendukung Mualim. Insya Allah mudah-mudahan dengan Mualim menjadi Gubernur Aceh 2024, insya Allah Aceh akan membangun. Karena beliau lah sesuatu yang komitmen dengan perjanjian Ibu Hujud Sinki itu tersebut. Dan satu lagi saya ingin sampaikan juga bahwa adanya di Aceh Tenggara menjadi tuan rumah sebagai BIMTEK ini, kita juga akan menyampaikan kepada teman-teman yang hadir di sini dari Partai Aceh ataupun di luar di Kabupaten Aceh Tenggara agar berbelanja di pusat-pusat pasar dan juga pasar tradisional yang ada di Kabupaten Aceh Tenggara. Sehingga kehadiran kami di sini dari Partai Aceh akan membuat dampak ekonomi yang lebih baik kepada masyarakat Aceh Tenggara. Oke, terima kasih ya.